Ya kalau bunda bisa istiqomahkan dalam menjalankan 3 kebiasaan ini di malam hari Insyaallah suami itu akan makin sayang sama bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat minyir rahmatullah Ya siapa dari sahabat bunda yang suka memanfaatkan momen di malam hari untuk bercengkrama dengan keluarga? Ya bisa ditebak pasti kalau dilihat secara spiritual aura rumah tangga bunda akan terlihat cerah Nah momen malam hari itu terutama setelah mahrib ya Dan selepas isya itu adalah momen yang ajaibun Momen yang istimewa untuk menguatkan ikatan batin antara suami istri Bahkan momen malam hari ini kalau bunda bisa manfaatkan dengan maksimal ya insyaallah bisa membuat suami itu makin cinta ke bunda Nah untuk itu bunda bisa lakukan beberapa kebiasaan ini di malam hari bersama suami Yang pertama menawarkan pijatan lembut ke bagian tubuh suami Ya disini bunda bisa pijat kepala suami ya Leher suami, pundak, bahu, punggung, sampai kaki Nah ada baiknya sebagai istri soleha bunda disini gak cuma menawarkan pijatan biasa aja ya Tapi juga pijat pelas-pelas Nah kenapa ini penting? Ya karena kita tahu bahwa Rasulullah itu bersabda Sebaik-baik istri adalah yang paling pandai menjaga diri sekaligus membangkitkan syahwat suaminya Nah berikan dua hal ini sekaligus ya bun buat suami setiap malam Ya suami bunda disini insyaallah akan merasa punya arti ya Bahkan bisa jadi hasratnya itu lebih terkunci buat bunda Nah selain dua hal tadi Ada satu hal lagi nih yang bisa bunda lakukan untuk mencuri hati suami Yaitu ya banyak mendengarkan suami Nah disini bunda bisa minta suami untuk bercerita tentang apa aja Ya tentang hobinya, tentang pekerjaannya, tentang pengalaman masa kecilnya dan sebagainya Nah mendengarkan ini bukan cuma bunda dengerin cerita suami ya Tapi bunda juga ngasih respon antusias nih Seperti misalnya nih Oh iya gimana tadi kejadiannya ya Hmm kok bisa begitu ya terus-terus gimana dong Nah suami kalau denger respon istri seperti itu Dia akan merasa dimanja sama istri Sehingga secara batin dia akan merasa puas Ya itu tadi ya bun beberapa aktivitas atau kebiasaan yang bisa bunda praktekkan di malam hari Sebagai usaha untuk mengikat hari suami Nah tapi selain menjalankan tips tadi Ya tentu juga perlu diiringi dengan ikhtiar spiritual ya Seperti perbanyak sikir dan bermunajat kepada Allah Oh iya mungkin disini para sahabat bunda protes nih Aduh bun bun Boro-boro dengerin suami cerita Suami aku ini aja jarang di rumah Malah lebih asyik nih sama temen-temennya di luar Di rumah pun ya juga lebih asyik main HP Dan gak pernah perhatikan sama istrinya Oke untuk yang satu ini insya Allah akan saya bahas di edisi pendatang ya bun Baik kalau bunda punya pertanyaan atau ingin sharing lebih lanjut Silahkan bisa menghubungi saya melalui nomor whatsapp yang ada di layar Baik saya bunda ayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax